Jawa buruk selama 2 pekan terakhir mengakibatkan ratusan nelayan pantura Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tidak melaut. Para nelayan hanya bisa memperbaiki jaring dan perahu mereka, sementara akibat tidak melautnya nelayan, mengakibatkan harga ikan naik tajam. Gelombang tinggi dan angin kencang yang terjadi di perairan Laut Jawa selama 2 pekan terakhir menyebabkan ratusan nelayan pantura di eretan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat berhenti melaut akibat cuaca buruk. Ratusan nelayan ini hanya bisa menambatkan perahu dan kapal mereka di tepi sungai karena sudah beberapa hari ini tidak melaut akibat gelombang setinggi 3 meter disertai angin kencang. Hal tersebut membuat ratusan nelayan hanya bisa memperbaiki jaring dan kapal mereka yang sudah rusak. Meski ada sejumlah nelayan memaksa melaut, namun hasil tanggapan mereka sedikit. Akibat tidak melautnya ratusan nelayan pantura ini mengakibatkan untuk semua jenis ikan di tempat pelerangan ikan di eretan naik hingga 50 persen. Hampir semua jenis ikan naik harganya berkisar antara 15.000 hingga 20.000 rupiah per kilogram. Yang tadinya 10.000 sekalangnya sekarang 12.000 rupiah yang ikan kuniran yang biasanya 4.000-5.000 rupiah. Genekan harga ikan tersebut membuat pedagang mengeluh akibat sepi pembeli. Namun tidak sedikit para pedagang ikan di tepi ini memilih menutup karena kesulitan mendapatkan pasokan ikan dari nelayan. Dari Indra Mayu, OP Reharjo melaporkan.